Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku, kali ini kita akan belajar membuat cerita Dalam membuat cerita, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan Langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan Alat tambahan yang kita gunakan kali ini adalah pensil, bolpen, penghapus, dan kertas Langkah yang kedua yaitu mencari suasana dan tempat yang nyaman buat kalian menulis Setelah kalian menemukan tempat yang nyaman, pastikan kalian dalam kondisi yang baik Tidak dalam keadaan sakit atau malas Langkah yang ketiga yakni menentukan tema Dalam cerita ini, tema yang kita gunakan adalah SD Mugeb Setelah tema ditentukan, kita buat judul sesuai tema Ustazah kali ini membuat judul I Love Guruku DSD Mugeb Langkah yang keempat yakni menentukan tokoh atau orang yang ada di dalam cerita Tokoh yang Ustazah ambil pada cerita ini yakni Febianti Maheswari Yang merupakan salah satu siswa di SD Mugeb Yang kedua Yakni guru Dan yang ketiga adalah ibu Ibu dari Febianti Maheswari Langkah yang kelima yakni menentukan latar Latar disini saya ambil dua ya Latar tempat dan latar waktu Latar tempatnya berada di kelas 1 SD Mugeb Dan latar waktunya Kita mengambil kejadian 4 tahun lalu ketika Febianti ini baru masuk di kelas 1 Langkah selanjutnya, kita menentukan urutan cerita Nah, rencananya Di paragraf 1, Ustazah ingin perkenalan toko Febi Selanjutnya, di paragraf 2 Ustazah ingin menceritakan tentang pengalaman Febi Saat baru masuk di kelas 1 Dan di paragraf 3 Ustazah ingin menyampaikan pesan dan kesan Febi Untuk SD Mugeb Nah, dari urutan cerita ini Mari kita buat Kita tulis ceritanya Ustazah ingin menyampaikan pesan dan kesan Jika cerita sudah selesai kita tulis Kita bisa menambahkan hiasan berupa gambar yang sesuai dengan isi cerita Atau hiasan lain seperti bunga, pita, balon, dan lain-lain Sesuai dengan keinginan kita Dadah, cerita yang kita buat Sudah kita tambahkan gambar yang mendukung isi cerita tersebut Agar lebih menarik lagi Kita bisa mempertebal tulisan dengan menggunakan pulpoin Sedangkan gambarnya bisa kita warnai dengan menggunakan pensil warna atau crayon Yeay, cerita Ustazah sudah jadi Nah, setelah cerita kalian nanti jadi Kalian bisa menunjukkannya kepada orang-orang terdekat atau guru kalian Selamat mencoba Sampai jumpa